Sebanyak 600 kapal nelayan di kota Tegal diduga dinyatakan melanggar daerah penangkapan ikan. Ratusan nelayan dan pemilik kapal pun protes atas sebesarnya denda hingga miliaran rupiah dengan menduduki kantor PSDKP Kementerian KKP. Ratusan nelayan dan pemilik kapal di panturah kota Tegal menduduki kantor PSDKP di Pelabuhan Tegal, Sari Kota Tegal pada Rabu siang. Mereka memprotes denda pelanggaran DPI yang mencapai miliaran rupiah. Ketua HNSI Kota Tegal, Eka Susanto, mengatakan bahwa besaran denda pelanggaran DPI sangat besar dan merugikan nelayan. Pihaknya berencana mengirimkan surat kepada ditjen PSDKP KKP untuk meminta keringanan besarnya denda. Salah seorang pemilik kapal bernama Supriyono mengatakan bahwa peraturan baru dari Kementerian KKP terkait WPP hanya dibatasi pada satu WPP, padahal sebelumnya nelayan panturah Tegal bisa beroperasi di dua WPP. Untuk sementara ini, mengoperasi kami tidak beroperasi sampai tanggal 10 demo. Kita akan melakukan akses demo besar-besaran di Kota Tegal. Ya rumornya itu, saya harapnya tidak sampai sedemikian rupiah ya. Karena untuk kita mencari langkah satu wilayah itu untuk menutup langkah perbekanan ini, kita akan berat sekali, karena wilayah tangkapnya juga. Petugas Subkor Penanganan dan Pelanggaran Djen PSDKP Kementerian KKP, Aceng Wahyudi, menjelaskan bahwa ratusan kapal nelayan di Kota Tegal telah diberikan surat peringatan 1 dan 2. Namun pihaknya membantah bahwa besaran dada mencapai miliaran rupiah. Terima kasih telah menonton!